Intro Akibat sepinya penumpang di Bandara Kertajati, dua maskapai yaitu Garuda Indonesia dan CityLink memilih berhenti beroperasi di Bandara Internasional tersebut. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, dinamika Bandara Kertajati hanya satu yaitu jalan tol Cisumdawu. Dirinya optimis jika jalan tol Cisumdawu sudah bisa digunakan, jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara Kertajati akan meningkat tajam. Menurutnya saat ini progres pembangunan jalan tol tersebut sudah 50% dan ditargetkan selesai pada akhir 2020. Belum selesai membuat warga memilih pilihan-pilihan yang mungkin lebih nyaman bagi mereka. Jadi apapun pertanyaan Kertajati jawabannya itu. Saat ini karena hengkangnya Garuda Indonesia dan CityLink, tinggal Lion Air dan Air SEA yang beroperasi di Bandara Kertajati. Menurut Gubernur Jabar yang akrab di Sapa Emil ini, pihaknya berusaha memaksimalkan Kertajati dengan segala keterbatasan yang ada.